selamat menikmati saya akan melakukan pemeriksaan tes kalori sederhana dengan memposisikan pasien dalam keadaan posisi berbaring terlentang dengan posisi kepala sedikit ditinggikan dielevasikan sebesar 30 derajat dari arah bidang horizontal seperti ini saya akan melakukan pemeriksaan tes kalori sederhana pemeriksaan ini mudah dilakukan di klinik dan kita dapat mengetahui jenis gangguan keseimbangan yang terjadi pada pasien yang akan digunakan adalah nerbekan, kemudian spoid 50 cc yang berisikan air kemudian nanti akan kita semprotkan ke dalam liang telinga kurang lebih selama 5 detik kemudian akan kita nilai apakah terdapat nistakmus pada bola mata pasien kemudian kita pastikan air yang kita masukkan dengan suhu kurang lebih 20 derajat celsius kemudian kita masukkan secara perlahan ke dalam liang telinga kita semprotkan kemudian kita semprotkan kurang lebih selama 5 detik kemudian kita nilai apakah terdapat nistakmus atau tidak bila terjadi nistakmus kita lihat arahnya lamanya kemudian berapa kali terjadi nistakmus kemudian kita catat kemudian nanti kita interpretasikan apakah terdapat jenis gangguan dan jenis gangguan keseimbangan yang terjadi kemudian jangan lupa kita lakukan juga pada telinga yang sebelahnya saya akan melakukan pemeriksaan keseimbangan yang pertama adalah head shake nistakmus pertama-tama kita minta pasien menundukkan kepalanya kurang lebih 30 derajat kemudian kita goyangkan kepala ke kiri dan ke kanan dengan cepat selama kurang lebih 30 detik dengan kondisi mata terbuka seperti ini oke kemudian kita nilai apakah terdapat nistakmus horizontal pada sisi yang sehat atau sisi yang sakit sesuai dengan keluhan telinga pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan dinamik visual acuity saya akan meminta pasien untuk membaca senelan chart seperti pada pemeriksaan visus mata sejauh mana kemampuan pasien membaca huruf pada pemeriksaan senelan apakah bisa membaca huruf yang di bawah? oke kemudian nanti saya akan goyangkan kepala bapak sambil membaca huruf yang sesuai dengan kemampuan bapak oke saya akan goyangkan sambil mata terbuka oke boleh dibaca? oke oke adanya kehilangan kemampuan membaca melebihi dari dua baris menandakan adanya kelainan pada hipofungsi dari vestibular selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati